Kitab Yosua, Pasal 24 Pembaruan Janji di Sihem Kemudian Yosua memanggil semua orang Israel agar datang berkumpul di Sihem bersama-sama dengan para pemimpin mereka, para tua-tua, para hakim, serta para kepala pasukan. Mereka datang dan berdiri di hadapan Allah. Lalu Yosua berkata kepada mereka, Tuhan Allah Israel berfirman, Nenekmu yang mau, termasuk Terah, ayah Abraham, dan Nahor, tinggal di sebelah timur sungai Efrat menyembah Allah-Allah lain. Tetapi aku telah membawa bapak leluhurmu Abraham dari tanah di seberang sungai itu ke Tanah Kanaan dan memberikan banyak keturunan kepadanya dari Ishak, putranya. Kepada Ishak, aku telah mengaruniakan anak, yaitu Yaakub dan Esau. Lalu kepada Esau, aku memberikan daerah sekitar Gunung Seir, sedangkan Yaakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir. Kemudian aku mengirim Musa dan Harun untuk mendatangkan Tullah ke atas Mesir. Sesudah itu, aku membawa umatku keluar sebagai orang-orang yang merdeka. Tetapi ketika umatku tiba di Laut Teberau atau Laut Merah, orang-orang Mesir mengejar mereka dengan kereta dan pasukan berkuda. Maka berserulah orang-orang Israel kepadaku, dan aku mendatangkan kegelapan di antara mereka dan orang-orang Mesir itu. Lalu aku meruntuhkan tembok air di laut itu ke atas orang-orang Mesir itu sehingga mereka tenggelam. Kamu melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir. Kemudian bangsa Israel hidup mengembara di Padanggurun bertahun-tahun lamanya. Akhirnya aku membawa kamu ke tanah orang Amori di seberang sungai Yordan, dan mereka memerangi kamu. Tetapi aku membinasakan mereka dan memberikan tanah mereka kepadamu. Lalu balak Putra Zipor, Raja Moab, mulai memerangi bangsa Israel, dan ia minta Bileam anak Beor agar mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan dia. Sebaliknya, aku membuat dia memberkati kamu. Demikianlah aku membebaskan Israel dari tangannya. Lalu kamu menyeberangi sungai Yordan dan tiba di Yericho. Orang-orang Yericho memerangi kamu. Demikian juga bangsa-bangsa lain. Orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka secara bergantian memerangi kamu. Tetapi aku membinasakan mereka semua. Dan aku mengirimkan tabuhan terlebih dahulu untuk menghalau kedua Raja Orang Amori serta rakyat mereka. Bukan pedang serta busurmu yang mendatangkan kemenangan. Aku telah memberikan kepadamu negeri yang bukan hasil jerih payahmu, dan kota-kota yang tidak kamu bangun, yang sekarang kamu diami. Aku memberikan kepadamu kebun anggur dan kebun zaitun untuk dimakan hasilnya, padahal bukan kamu yang menanaminya. Maka hormatilah Yahweh, Tuhan, dan layanilah dia dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Buanglah untuk selama-lamanya alah-alah yang disembah nenek moyang kalian pada waktu mereka tinggal di seberang sungai Everat dan di Mesir. Sembahlah Tuhan saja. Tetapi, apabila kalian tidak mau menaati Tuhan, maka putuskanlah hari ini juga siapa yang akan kalian taati. Apakah kalian akan menaati alah-alah nenek moyang kalian di seberang sungai Everat atau alah-alah orang Amori di tanah ini? Tetapi bagi aku sendiri serta seluruh keluarga ku, kami akan menaati Tuhan. Orang-orang itu menjawab, Kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk menyembah alah-alah lain, karena Tuhan Allah telah melepaskan nenek moyang kita dari perbudakan di tanah Mesir. Dialah Allah yang telah melakukan mujizat-mujizat yang besar di hadapan mata kita, bangsa Israel, pada waktu kita melintasi padang gurun. Dialah yang melindungi kita dari musuh pada waktu kita melintasi negeri mereka. Tuhanlah yang mengusir orang-orang Amori dan bangsa-bangsa lain yang mendiami negeri ini. Ya, kami memilih untuk menaati Tuhan, karena Dia sajalah alah kita. Tetapi Yosua menjawab orang-orang itu demikian, Kalian tidak sanggup menyembah Tuhan Allah karena Dia kudus dan cemburuan. Ia tidak akan mengampuni pemberontakan kalian dan dosa-dosa kalian. Apabila kalian meninggalkan Dia dan menyembah alah-alah lain, Ia akan berbalik melawan kalian dan memusnahkan kalian. Sungguh pun Ia telah memelihara kalian selama ini. Tetapi orang-orang itu berkata pula, Kami memilih untuk menaati Tuhan saja. Kalian sendirilah yang menjadi saksi atas apa yang telah kalian katakan itu, kata Yosua. Bahwa kalian memilih untuk menaati Tuhan. Benar, jawab mereka. Kamilah saksinya. Kalau begitu, kalian harus memusnahkan semua berhala yang sekarang kalian miliki dan kalian harus menaati Tuhan Allah Israel saja. Orang-orang itu menjawab Yosua, Ya, kami akan menyembah dan menaati Tuhan saja. Demikianlah pada hari itu, Yosua mengadakan perjanjian dengan mereka, di Siham. Ia mengikat mereka pada perjanjian yang kekal dengan Allah melalui peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan. Yosua mencatat jawaban orang-orang itu di dalam kitab hukum-hukum Allah. Lalu ia mengambil sebuah batu besar sebagai suatu peringatan dan menaruhnya di bawah pohon tarbantin yang ada di dekat kemah suci. Kemudian Yosua berkata kepada semua orang itu, Batu ini telah mendengar segala sesuatu yang dikatakan Tuhan kepada kita dan akan menjadi saksi terhadap kalian bila kalian memungkiri janji kalian. Lalu Yosua menyuruh orang-orang itu pulang ke tanah milik mereka masing-masing. Penguburan Yosua, Eleazar, dan tulang-tulang Yusuf Tidak lama sesudah itu, Yosua Putranun meninggal pada usia 110 tahun. Ia dikuburkan di tanah miliknya sendiri di Timnat Serah, di Pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Israel menaati Tuhan sepanjang masa hidup Yosua dan para tua-tua lainnya yang telah menyaksikan secara pribadi perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib bagi bangsa Israel. Tulang-tulang Yusuf yang telah dibawa oleh bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Mesir, dikuburkan di Siham, di sebidang tanah yang telah dibeli Yaakub dari anak-anak hemor ayah Siham seharga 100 keping uang perak. Tanah itu terdapat di daerah yang telah diberikan kepada suku Yusuf. Eleazar, putra Harun, juga meninggal. Ia dikubur di daerah Pegunungan Efraim, di Gibeah, kota yang telah diberikan kepada Pinehas, putranya.